Intro Hari ini aku janjian lagi sama Karissa nih mau bawa anak-anak ke tempat main. Kita kesini ya. Kita kesitu ya. Gak apa gak mau. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan pas udah disana aku tuh lupa banget kalau Cia itu takut sama T-rex. Itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu cuma ngomong. Ayo di gendong. Gak mau kesitu. Aduh udah mana tadi pas lagi datang ke tempat mainan disitu ada T-rexnya gede banget. Dia langsung mau nangis, narik-narik minta pulang. Nah itu dia yang aku takutin. Begitu Cia liat T-rex biasanya reaksi dia adalah... Mau pulang. Mau pulang? Mau pulang baru sampe. Ya Cia maunya kemana? Ya akhirnya pelan-pelan ya oke. Kita pergi menjauhi area yang ada T-rexnya itu. Dan untung mood gak berubah tetap mau main. Ini dia, Cia sama Tante Karissa tuh. Ini kenapa nih? Kok mukanya lemes banget? Aduh yang ini. Kenapa nih? Ini tadi, tadi kenapa cerita-cerita sama Tante Karissa. Kenapa? Kok mukanya lemes banget. Tadi kan aku ajak itu main-mainan disitu. Terus disitu ada apa? T-rex ya. Oh takut sama T-rex. Kalau sama ondel-ondel, Cia takut gak? Enggak. Enggak takut? Pinter. Cia takut gak ondel-ondel? Enggak juga. Quincy takut gak sama ondel-ondel? Bukan hanya Cia aja yang takut. Tapi si Quincy itu juga punya ketakutan terhadap sesuatu. Yaitu dia takut terhadap ondel-ondel. Kok itu dia ondel-ondel? Tidak banyak. Ondel! Kalau gimana suka terserah gitu. Mata juga gak ngedit. Jadi kayak mikir sesuatu menerawan gitu. Bener-bener segitu takut ya sama ondel-ondel? Kalau si Cia kenapa sih awalnya takut sama dinosaurus? Iya, Cia ya. Waktu itu awalnya gak suka aku liat dinosaur, aku sih kan lagi nonton. Ini film sebuah dinosaur itu. Oh iya. Dia mau kalah pake bibi. Dia liat. Kak buka gimana? Ini tadi matikan. Terus dia ngumpet, terus gimana? Mau pake bantal. Maaf, tutup buka pake bantal. Terus dia gini, matikan. Ganti. Ganti. Ya kan? Nah penyebab anak menjadi fobia biasanya ada tiga hal. Yang pertama adalah modeling dari orang dewasa atau orang-orang di sekitarnya. Misalnya orang tua atau sepukunya atau kakaknya bereaksi berlebihan terhadap suatu hal atau suatu objek. Yang kedua adalah internalisasi dari kata-kata orang lain atau pengalaman orang lain. Misalnya anak yang sering ditakut-takutin gelap atau anak-anak yang sering ditakut-takutin tenggelam di dalam air dan sebagainya. Sebenarnya gue ada tips-tips sih untuk mengatasi fobia pada anak. Nah misalnya nih, mengenalkan rasa takut tersebut dengan mendampingi anak menghadapi ketakutannya itu. Jadi misalnya gini, misalnya anak kita fobia terhadap kegelapan gitu misalnya ya. Jadi misalnya pada saat tidur, kita biasakan untuk lampu itu dikecilin. Gak mati total. Gak mati total. Kita mulai meredupkan lampu, mungkin masih ada lampu kecil yang nyala. Terus kita dapetin dia dan kita bilang nih misalnya sama dia kayak gini. Udah kenang aja, kamu gak perlu takut kok tidur gelap kayak gini. Kan ada mama. Kayak jelasin terus tentang keadaan yang dia takuti itu. Terus udah gitu yang kedua, ceritakan sesuatu yang anak suka dan kaitkan dengan yang dia takuti. Jadi misalnya gini, si Quincy kan takut banget sama ondel-ondel. Nah dia tuh suka banget sama Thomas. Jadi misalnya mengibaratkan, Quincy, si Thomas aja eh. Si Thomas aja hebat, dia gak takut sama ondel-ondel. Quincy kan jagoan. Terus udah gitu gue punya tips berikutnya nih. Hindari memarahi anak dan memaksa anak menghadapi yang dia takutin. Jadi gak boleh malah disengajain. Ataupun misalnya dia takut sesuatu, dia takut ondel-ondel. Kita maksudnya dia gak takut sama ondel-ondel tuh gak boleh. Jadi kita kan selan-selan nih mencoba untuk menghilangkan psikobia anak ini. Pada saat anak udah mulai sedikit dan sedikit menurangi makutannya itu, dia akan menjijik. Dan jangan lupa orang tua memberikan support, dorongan, dan reward sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh anak. Quincy tidur. Quincy tidur. Quincy tidur. Ini lucu banget nih. Dia dengerin mamanya cerita. Udah kayak dongeng. Udah gitu, udah kayak ngedongeng. Udah gitu dia terpesona tadi ngedengerinnya bener-bener sok sama banget. Karena berhubungan sama dia kan. Oh iya ondel-ondel. Saking seriusnya akhirnya jadi tidur. Nih. Lega deh udah tau tips-tipsnya dari Kak Risa. Setelah ini aku mau coba aplikasiin ke anak-anak. Aku mau coba menerapkan pelan-pelan ke anak-anak. Nih ya buktinya. Kamu tau Barney kan? Buk. Baik kan? Terus gak saya takut sama dinosaur. Ingat, gak boleh marah terhadap anak yang fobia terhadap sesuatu. Butuh waktu, butuh kasih sayang, dan anak butuh kita untuk solo berada di samping dia. Agar dia merasa kuat dan berani dari segala hal. Tengah. 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 Tengah.